Polisi mulai mendapatkan titik terang kasus penembakan seorang pimpinan redaksi media berita daring di Simalungun, Sumatera Utara. Kabar terbaru, penyidik di Reskrim Mumpolda, Sumatera Utara telah memeriksa 34 orang saksi terkait kasus tewasnya wartawan itu. Rekat korban juga mengungkapkan sebelum tewas ditembak, pimpinan media daring itu sempat menulis pemberitaan tentang sarang narkoba yang menuai komplain. Di ketahui, korban bernama Mara Salim Harahap atau Marsal ditembak oleh orang tak dikenal pada Sabtu 19 Juni dini hari. Dikutip dari Tribun Medan.com, sebelumnya tim kepolisian telah mendapatkan kronologi singkat kejadian. Kala itu, korban tengah di dalam mobilnya melintas di Huta 7, Pasar 3, Nagori, Karanganyar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Lokasi kejadian hanya berjarak 300 meter dari kediaman korban. Sebelum tewas, korban disebut sempat memberitakan soal tempat hiburan malam yang menjadi sarang narkoba. Hal ini diungkapkan oleh rekan korban bernama Renjana Siregar. Menurut Renjana, sebelum tewas, korban disebut sempat memberitakan soal tempat hiburan malam yang menjadi sarang narkoba. Berita tersebut pun sempat mendapat protes dari pihak yang merasa dirugikan. Meski begitu, Renjana masih enggan berspekulasi lebih jauh terkait permasalahan itu. Sementara berdasarkan hal tersebut, pihak kepolisian pun melakukan pendalaman dengan memeriksa 34 orang saksi. Kabupaten Umbak Spolda, Sumatera Utara, Komis Pol Hadi Wahyu dimengatakan, selain memeriksa saksi, pihaknya juga telah melakukan olah tempat kejadian berkara. Hal tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga memudahkan penyelidikan dan membuat terang suatu tindak pidana. Hadi juga menjelaskan penyelidik telah mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil datsungo bernomor polisi BK1921WR milik korban, satu pasang sepatu coklat milik korban, kemudian celana jeans yang berlubang milik korban, dan beberapa barang bukti lainnya. Sebelumnya diberitakan pula, ratusan wartawan dari pematang Siantar dan Toba dikabarkan sempat menggelar aksi demonstrasi. Mereka menuntut pelaku penembakan yang menewaskan Marasalem Harahap segera ditangkap. Masa mendesak polisi bergerak cepat untuk mengungkap kasus pembunuhan wartawan itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!